Pemerintah akan melanjutkan informasi di awal persidangan, Hakim menanyakan kaitan antara dua terdakwa, yakni Dodi Prawiran Negara dan juga Linda Pujastuti. Mengenai Linda, Teddy mengaku mengenal Linda sebagai resepsionis di salah satu tempat spa yang biasa didatanginya, yang kemudian berlanjut terkait dengan urusan bisnis. Tadi kenal dengan dua terdakwa ini, yang pertama itu ada Dodi Prawiran Negara. Kenal sebagai apa? Staf saya di Polda, Sumatera Barat, ketika saya sebagai Kapolda, Sumatera Barat. Staf di Polda, Sumatera Barat, ketika itu saudara sebagai Kapolda, Sumatera Barat, kalau Dodi Prawiran Negara sebagai apa? Awalnya sebagai Kapoldres Bukit Tinggi, kemudian mutasi sebagai kepala bagian pengadaan Biro Rogistik Polda, Sumatera Barat. Baik, oke. Kalau Linda Pujastuti kenalnya sebagai apa? Sekitar tahun 2005 atau 2006, saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di hotel klasik, pecenongan. bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Kemudian 2007, saya ingat, saya dikenalkan dengan suaminya untuk urusan benda-benda anti. 2007, tidak ada komunikasi lagi karena sedang sespim dan penugasan tour of area saya ke Jawa Tengah. Sampai dengan 2019, saudari Anita menghubungi saya untuk urusan informasi penyelundupan narkotika. Kemudian 2019 bulan Oktober itu pula, karena informasinya tidak valid, tidak ada komunikasi lagi, di 2022, tiga tahun kemudian, yang bersangkutan, masih ingin menawarkan projek penjualan pusaka ke Raja Brunei Darussalam. Demikian yang mulia. Intinya ada kaitan menyangkut bisnis. Begitu ya? Betul yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.